Hi everyone, welcome back again di titik nol youtube channel So today we're gonna talk about penggunaan dari kata no longer dan not any longer Nah, kalian disini familiar gak sih dengan kata no longer dan not any longer? Nah, sebetulnya dua kata ini bisa digunakan sebagai pengganti dari anymore Tapi kita akan lebih fokus kepada penggunaan dan perbedaan dari kata no longer dan not any longer Jadi langsung saja, disini yang pertama adalah no longer dan not any longer itu artinya tidak lagi Nah, biasanya digunakan untuk membicarakan tentang berakhirnya suatu kegiatan atau pernyataan Nah, perbedaannya apa sih dari kedua kata ini? Perbedaannya terletak pada bentuk kalimat yang menyertainya Jadi kalau kita mau membuat bentuk kalimat positif, maka kita menggunakan no longer Dan jika membuat kalimat negatif, kita menggunakan not any longer Contohnya, misalkan dalam longer ada One day I could stand it no longer dan we saw her no longer Artinya yang pertama, suatu hari aku tidak bisa menahannya lagi Dan yang kedua, aku tidak lagi melihatnya Lalu untuk contoh yang not any longer itu ada dalam kalimat I couldn't stand in any longer dan we didn't see her any longer Nah, dari dua kalimat disini adalah kalimat negatif Yang pertama artinya aku tidak bisa menahannya lagi Dan yang kedua, kita tidak bisa melihatnya lagi Bagaimana teman-teman untuk beri bentuk kalimat positif dan negatif dari no longer dan any longer Apakah sudah tahan? Nah, jadi kita langsung saja melihat beberapa aturan penempatan dalam no longer dan not any longer ya Disini ada yang pertama yaitu no longer dan not any longer itu bisa diletakkan di akhir atau belakang kalimat Contohnya seperti One day I could stand it no longer One day I could stand it no longer Itu berada di belakang kalimat We didn't see her any longer Itu juga berada di dalam belakang kalimat Nah, lalu yang kedua Pada situasi yang lebih formal No longer biasanya diletakkan di tengah kalimat sebagai adverb Biasanya di antara subjek dan kata kerja atau setelah modal Nah, contohnya He is no longer here Dia tidak lagi berada di sini Di depannya ada is Lalu setelah itu ada no longer Dan belakangnya ada adverb yaitu here Lalu contoh yang kedua ada Jack and Kim no longer fall Jack and Kim tidak lagi bertengkar Yang ketiga The boy was no longer tired But full of energy and excitement Anak laki-laki itu tidak lagi merasa lelah Tapi full dengan energi dan merasa semangat Lalu yang terakhir yaitu aturan yang ketiga No longer bisa juga diletakkan di depan kalimat Pada situasi yang sangat formal Nah, polanya ini biasanya No longer Plus auxiliary Plus subject Nah, auxiliary itu Bisa tumi Bisa juga seperti Dudas Atau whisper Dan yang lain Contohnya seperti No longer does she dream of becoming famous She knows her life will be very ordinary No longer do they play the spell legally No longer can a person own another person And have the power of the state taking him up Nah, tadi teman-teman untuk yang Aturan penempatan malah lokom Nah, biasanya untuk contoh penempatan dari nomor tiga ini kita bisa sebut sebagai pola inversi atau kebalikan Jadi bagaimana teman-teman apakah kalian sudah paham mengenai perbedaan no longer dan any longer Yang artinya sama seperti anymore yaitu tidak lagi So, kalau gitu thank you for watching our video dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita di bawah ya Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai materi yang setiap kita bahas dalam video Kalau misalnya kalian ada yang enggak paham Bisa nih kalian tanya langsung di kolom komentar kita Terus, kalau kalian juga ada request Mau membahas tentang apa Kalian juga bisa langsung request di kolom komentar kita Oke So, I'll see you next time And see you, bye-bye Terima kasih